Punya nada gini gue bikin Kalau punya nada langsung di rekam atau langsung di jajah-jajah langsung dicatat? Langsung begini dulu Betul kan gini nih Kalau bedukan gak gini? Bedukan gak gini? Gimana? Nah pas dimasih bukaan Citra biasa Penjualannya gak terlalu besar Tapi gue masuk jadi nominasi Piala Citra Ini kalau rambut dibuka Kayak main film Malam ya gitu Putih semua Bukan, kalau dibuka nih retak Maafkan bila aku jalan lagi disini Eh 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 Gak malu apa lu nyanyi kayak gitu? Malamu siapa dong? Cuma kedua? Hei! Ada penyanyi aslinya bro Penyanyi aslinya kan gue Eh! Ferdi Elemen Ya tau Ferdi Elemen Ferdi Tahir deh maksudnya Ya Nah gue ambil tohar Hei! Beda dong Kok ada orangnya? Ini ada Ferdi Dasar Kok Ferdi Dasar? Kan Elemen Hei! Hei! Kita sampe Ferdi Tahir Aduh! 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 Lu waktu di album saya nyanyi itu gak kayak gini Kayak gimana? Kayak saya Ya dulu waktu dulu masih dunia itu masih lega Kalau sekarang dunia udah sempit Iya kemarin Dulu kayak langsing kan? Sekarang langsung Iya Sekarang udah gak musuhnya langsung Kamu gak mungkin dong? Susah Kayaknya susah Basically mau daun susah ini Gak tulang-tulang susah nih Ini bener kurus ya? Iya 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 Pas pandemi gue naik 22 kilo Oh pas pandemi? Bukan pas rumah tangga? Bukan Rumah tangga mana-mana emang bedu Wah jambah sih itu udah Soalnya udah mau persidangnya Gak tau gak? 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 Gak bercanda gitu Iya 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 Cuma kadang-kadang bercanda serius Eh iya 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 Sidang itu waktu di deskripsi saya Tesis Bang Ferdi Tahir atau Tahir? Tahir Tahir Kalau Tahir Aldi Aldi Ini Tahir Bang saya mau nanya bintang tahun dulu bang ya Oh iya 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 Gak bantu crosscheck Bantu crosscheck Gak bantu crosscheck ya Gak bantu crosscheck ya Gak bantu crosscheck ya Gak bantu nanya Pasalnya bapak yang banyak ngomong gitu ya Ini kita udah datengin jauh-jauh dari Iya Dari rumahnya Dari rumahnya Belum tau dari rumahnya Bisa nyari nanti abis mampir dulu ke kantor Atau kemana Iya Bapak aja yang nanya Makanya bapak jangan cepat menyebutkan sesuatu yang kita belum tau Faktanya Oke Set Kalo bapak tiba-tiba Ini sebenernya sama ditanya apa sih Hahaha Kan Dalam film ini Ya dalam film kita nih Kita memang di berusuhan Oh iya Di setengah hati ya Di setengah hati Setengah hati Gak atur Gak atur Makanya Emang sama Gak sama Gak sama Gak sama Gak sama Gak sama Jadi Ong Ferdi Ini sudah Berkecipu Di dunia Tarik Withdraw Ini Kenapa Withdraw Withdraw kan bisa kalo ada bot Ini tarik kan Withdraw Ya kan Jadi ini Jadi online Jadi online gitu Jadi tarik suara Bermusik Berkarir dalam Menjadi anak band Itu Apakah sudah selesai Atau Sampai sekarang masih ngebank Sebagai seorang musisi ini Sebenernya musisi mah terus lah ya Soalnya kan sekarang aku tujuan di podcast ya Iya Youtube nya juga lagi naik sekarang Bentar pak Biar dia jawab dulu Oh Jangan dipotong Bapak kayak yang lu Saya ngomong Itu ngakuin kamu Tau Mbak 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 Jadi waktu malam pertama Kenapa dari Karir ke malam pertama Karir ke malam pertama Malam pertama Pertamanya kan Papa sama Mama saya Oh iya 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 Kan banggu kemarin juga dari Bintang mau buat Bintang mau buat Bintang mau buat Banggu awalnya dari apa Awalnya Bintang mau kemarin Gak marah Dari S**nya jauh ya Kau mesum Gitu ya Kau mesum Ini kan akademis Cuman waktu itu Se**s itu Gue Lu semarak Saya baru denger Se**nya Mana saya tulur Mana saya tulur Ada 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 Ya memang udah ada Iya kan kece Dia duak Oh iya boleh Oke Oke, jadi saya itu memang dari kecil cerita-cerita kan jadi musisi. Begitu udah jadi musisi kayaknya itu sudah melekat sampai sekarang ya masih tetap di musik. Cuma memang dari mana, misalnya orang ngeliatnya dari TV di TV gitu, ya udah nggak ada TV sekarang. Karena memang kita nggak ada keperluannya. Tapi kalau off-air masih jalan. Masih berkata, masih Verdi dengan elemennya atau Verdi sendiri? Verdi dengan elemen masih, terus sama Om-Om masih baru mulai. Om-Om ini ada grup-grup baru? Baru saya bikin sama Hijaya Yang sama si Penyot gitarisnya Slang itu dulu. Vokalis juga disitu? Kalau main piano. Piano itu yang ini? Itu gila. Terus sama rocker Kasaru masih. Sama si Six Mix masih. Itu grup semua? Itu grup semua. Kok, kenapa nggak berarti satu grup aja sih dibesarin lagi atau disukseskan lagi gitu? Kadang-kadang suka ada seret di elemen nih nggak bisa keluarin lagu yang harusnya kayak elemen. Gue kalau mau keluarin lagu ini nggak bisa disitu. Iya ya. Iya. Iya setuju itu. di elemen tuh mulai tahun berapa elemen itu tahun 2000-2006 ada bintang tamu di di ofis gue dulu ya ob ob itu nonton abang masih ngember lah berarti kan iya mau udah kalau seorang kan udah nggak ikut lagi kalau masih agak naik nonton pokoknya tahun-tahun-tahun 2000-an tuh sekarang terakhir dia main film atau main seris ya pernah nggak lu kini pernah iya karena itu modelnya semua dulu awalnya semua coverboy juara satu semua di diriadi Loki di kironi malum ini terus masih semua gua nggak gua gua belum ada gua tempat awal mereka tuh model enggak 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 sama gue tuh siapa sih si botak-botak siarya-botak siapa sih ibang-ibang adik-adik-adik ganti kan dulu gitarisasi itu si Ali Jainal suaranya Jainal 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 sejarah ganti maadit jadinya jadi Ari-adik tapi kenceng di 2000-an ya Bang tahun 2000 iya kenceng mulainya mereka tahun 99 gua masuk tahun 2000-2000 mulai naik tapi memang memang selain tampang yang dijual motornya juga bagus sih enggak kalau ganteng mah nggak usah cewek cowoknya pada itu yang udah nakuin kok ya cuman itu yang jadi perkara gua sebenernya perkara nya jadi beban ya bukan karena ya kan udah jual tampang ngajuin demo itu malah nggak diterima alasannya alasannya model semua pasti nggak bisa main musik udah underestimate jadi ditolak nah diakalinya sama nama Pai ngapa itu kan nama panggilan nama panjangnya tahu nggak Pak Sopak ingin daku ngeluk gunung apa daya tangan tersampai jadi nggak dikasih foto sama dia jadikan udah ditolak nih semuanya nih masukin lagi nih lagunya ada nih anak baru ini kemarin kemarin ini tapi udah ternyata nah itulah orang selalu cover ya kadang-kadang nggak di denger lagunya udah ngelukannya iya ternyata nggak juga kan gitu meskrinya ada gitu ya kayak orang ngelukannya sih kalau kayak ngeluk gue tuh ah ini dulu pasti nggak bisa nyanyi lah pasti suruh nyanyi bukan nggak tuh bener nggak bisa nyanyi iya hahaha jadi gitu orang yang malah nyangkanya karena model ini kita jadi diterima rekanan itu justru salah berarti coverboy tahun? Sampai gue? gue nggak yang lain model gue sendiri bukan serius kan gue di audisi masuknya vokalis yang lama keluar gue cari vokalis bukan odyssi oh bukan nah vokalis yang lama keluar gue dimana mereka nyari vokalis di audisi salah satunya ikut audisi itu Judika Judika lah yang seang terus Marcelino Leffron hmm yang kributu Leffron itu yang itu pemain aktor laga oh iya 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 itu dulu satu kosong dulu di kuningan hah iya iya nah itu tapi yang keterima ya gua waktu itu kira-kira dari model itu gue mau Verdi? bukan saya super model hahaha tapi nggak gue mau nggak awet ya apa tuh ganteng ya serius serius nih udah putih begini nah nggak ngaruh putih mah jiwa gudahnya ini kalau rambutnya dibuka kayak men film malam ya hahaha putih semua bukan kalau dibuka nih retak anak tujuh pak anak tujuh iya bang Verdi terjun ke dunia acting tahun berapa? tahun berapa? 2008 2008 itu di jebak sebenernya oh saya disuruh Fajar waktu itu kerja di si Fajar keyboardis kerja di PH dia bilang Ver lu main dong lu casting nggak mau kalau dia nelfonin terus nggak mau akhirnya dia nelfon lagi Ver ini dong bikin musik film nah ini kemau karena emang bidannya iya gua bikin musiknya tuh beberapa biji gitu bawa deh ke kantor jadi dateng gua dateng gua lagi pada casting gua dateng santai pas dateng ada produsernya kan yang eksekutif produsernya Pak Naldi tuh namanya yang gondong sudah gondong ini om ini lagu-lagunya ah udah kamu castingnya wah nggak mau saya udah lah casting casting pokoknya casting ya nggak 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 saya pokoknya nggak mau dia telfon tau hanya temen bokap dia telfon nih ngomong bokap Verdi itu Om Naldi tuh udah izin kamu papa shooting kamu hah iya papa gua takut bokap gua gua takut jadi gua shooting udah jadi disitu akhirnya gua di casting disitu tapi pada saat itu merasa punya kemampuan nggak itu nggak berarti jatuhnya ini faktor menurut teman orang tua ya gitu sebenernya dan di jebak juga iya dan hasilnya gimana pada nah cuman pas waktu mulai itu gua bener-bener blank gua gimana caranya ngapalin nafkah segini itu tebel segini dan gua peran utama waduh waktu itu sekitar masih eh bukan cinta biasa bukan cinta biasa bukan cinta biasa itu kan ada lagunya laman dong bukan lagunya afghan lagunya afghan bukan cinta biasa afghan ya jadi yang gua sama bulan guritno sama olivia jansen waktu itu oh iya iya tapi badan belum segini ini ya eh waktu itu kurus iya masih kurus kan kurus cuman disuruh reading kan gua kan gak tau tuh reading reading ya seminggu reading tuh apa ya nanti kamu berdial terus akhirnya gua bilang boleh gak saya readingnya sebulan ah pemain tuh minta dikurangin readingnya ini kamu minta sebulan pokoknya gak mau saya main kalau misalnya saya ingat sebulan jadi gua akhirnya taruh di mes khusus tersebut selama sebulan tuh tiap hari dari pagi ke malam gua cuman reading aja kerjaannya sama olah badan gitu ah udah terakhirnya nah apalah cangkem menunggu se-se-se-se segepok gini nih nah itu yang gua gak tau pas syuting ketemu wg kan bulan guritno udah jago dong gua nungguin kata-kata terakhir selalu kan kata-kata lu misalnya gantiannya gimana gua masuk ini gak pernah ada kata-kata terakhirnya dia improve semua waduh itu kacau gua ngeblank ngeblank gua terus udah gitu bulan waktu itu ngomong aduh gimana sih nih aduh itu petenya gua emang paling pahit nih kayak gitu tuh kita udah gak pahitin clue yang terakhir kok gak nyampe-nyampe kalo kita kelamaan diem gak enak tuh udah gitu kan lu tau ternyata kan kat fer ini kata-kata yang terakhir jadi kacau masih ini masih pemain banget ya iya iya pokoknya yang baru mau gitu gak udah gitu senior kadang-kadang gak ngasih ini juga kan gak terus gua dipanggil mas Benny Setiawan sini fer masalah lu apa gua nungguin kata-kata terakhir dia gak pernah ada mas oh lu lagi dikerjain lu ini senior begini ya bang jadi gimana lu gak usah nanggap kata-kata terakhir lu anggap lu lagi ngobrol sama dia lu kayak gimana berarti gua boleh ngotong dia terserah lu fer iya jadi gua pas take lagi gua bener-bener berdialog tanpa ini jadi garis-garis besarnya aja misalnya segi bulan lagi ngomong ya tapi kan gak bisa si bulan lagi ngomong gak bisa gua bilang gini-gini tapi kan gini-gini enggak gua gak mau jadi beda keluar dari itu cuma sama gitu ya mati benang merahnya kan itu berdapet moro gua akhirnya akhirnya jadi gua jadi gua pake bahasa sendiri lebih enak lebih enak karena kalo kita mikirin biar nanti kita mau pikir gitu akhirnya gua tau oh begitu terus ya gua bilang eh Fer enak nih Fer ininya ritmanya iyalah udah mati gue ya gua nganggep lagi ngobrol biasa aja gitu karena ngobrol biasa suka motong iya iya gak apa-apa juga iya selama informasi yang mau disampaikan kepada nonton tuh sambal gitu ya itulah waktu itu yang gua tangkep itu doang cuman memang eh akhir gua tau syuting itu dibayar untuk menunggu ya hehehe nunggunya lama uh berangkat pagi di sukses diket tuh lumayan satu juta penonton tahun 2000 enggak 2008 2009 segitu tuh gede banget terus akhirnya yang kedua bikin sequel masih bukan cita biasa nafas di masih bukan cita biasa penjualan penjualannya gak terlalu besar tapi gua masuk jadi nominasi Piala Citra nominasi gua tiapakusadeo apa itu menangnya anak kecil siapa waktu itu anak kecil menang lupa gue lupa filmnya apa jadi kita tuh pada ketawa-ketawa karena gak harusnya sebenarnya gak bisa dimasukin anak kecil anak besar cuman Tio yang ngamuk saat itu oh yang piala dimaliki enggak enggak tahu deh cuman gua sih cuek aja kan karena gua udah jadi itu juga Alhamdulillah nah head to head lah iya 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 gak bisa di iya katukan kalau itu 2011 itu Piala Citra iya waktu nominasi ya film itu tapi gua dapet the best iya 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 itu sih udah Budabar masih ada waktu itu waktu itu masih ada terus sama dari Bali itu international film gua dapet juga the best juga iya yang film tadi debut berarti kan iya langsung yang kedua itu sih yang kedua sequelnya sequelnya berarti udah ada bakat kali ya enggak tahu dari orang tua atau apa enggak ada enggak ada cuman memang akhirnya punya metode aja metode bahwa oh kalau main tuh harus ya gua kan gak ngerti dulu gua pikir cuman harus ngaparin naskah gitu ternyata ya mungkin kalau lu lebih ngerti lah ya jadi enggak kalau kita flashback ke Bali terus ceritanya Om Ferdi kan bahwa Suti itu di jebak pada saat di jebak tau di jebak akhirnya mau gak mau bokap nah dengan orang-orang sementara ditarinya dikurangi ini malah ditarinya diperpanjang itu bener-bener apa yang mutusan untuk yaudahlah gua serius karena gini gua kan membawa nama ada elemen disitu iya kan terus udah gitu ada bokap gua iya jangan bikin malu gua gitu selalu ya gua harus all out nih gua gimana caranya gua gak ngerti lebih kebeban ya gua mendingan gua capek gua nginep gak pulang sebulan tiap hari disitu iya 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 tapi gua dapet sesuatu gitu daripada gua cuman ya selewat doang akhirnya takut ya penuh hati kayak setengah hati akhirnya terbukti terbukti nominasi nominasi setengah hati iya 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 segala sesuatu kalau setengah setengah itu gak baik nah iya bener-bener kalau setengah kalau setengah matang itu lebih itu bener juga ada setengah yang baik pintar ya iya pintar tapi ada yang setengah juga baik apa cowok setengah matang juga baik iya 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 itu bendoan mbak kalau bendoan dan bang Ferdi mulai dari situ udah mulai menikmati dunia aktif enggak terus-terus sih enggak terus-terus juga ada beberapa film yang saya tolak waktu itu ada Buffalo Boys Buffalo Boys waktu itu yang tentang apa tuh filmnya filmnya keren banget sih akhirnya yang ganti saya tuh si si siapa suami yang nampang-nampang rumah ya ah lupa lagi iya 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 i Rokok tapi sebetulnya masih Rokok sehari bisa dibuat tinggal bungkus bahkan bungkusan yang dua itu udah saya doain Masya Allah saya punya orang dalam kalau puasa bukanya jam 4 Sombok dia jam 4 nggak mau ngantri di depan rumah gue bisa buka jam 4 boleh kenapa kan dokternya di depan buka jam 4 buka portal saya yang belum siap ini dari tadi lagi serius suka ada dadakan-dadakan orang gua harus siapa maksud ini suka ada humor-humor tak terduga bukan saya nonton podcastnya tuh serius mendengarkan sudah selesai ngomong ya tidur ya pas sudah selesai ngomong udah oke tadi apa beberapa tuh nontonin podcast serius ya bercanda tipis-tipis lah sebenarnya saya disana yang nahan oh biasanya kan memang tongkrongan ya udah saya mungkin orangnya jahil gitu seru aja gitu nah tapi pas disitu nggak mungkin saya bercanda lagi jadi saya nahan disitu kecuali mandiak oh bisa nahan ya kan bukan konsepnya bukan itu karena informasi yang penonton karena yang dateng kan ada yang nangis nangis tapi iya sih pas lah mulitnya emang jago lah emang pemain beda buka bapak nggak tahu reputasinya siapa yang nggak kenal dengan beliau orang tuh pengen banget cerita sama dia orang cuma nangis di pundaknya dia gitu seudah itu cry on aku ada pasalan nempel nempel itu saya tahu makanya anaknya tujuh hahaha itu anaknya tantos besok murah jadinya ya kayak gue mah dia nih kemarin podcast wah dia udah ngeduluan udah start udah dibuka pake di tengah bisa sedih loh bisa nangis enggak sih nangis cuman jadi memang serius hahaha emang keren ya jadi dalam mengungkap sebuah fakta yang belum terkuat dia berhasil masuk ke lebih dalam lagi mengangkat akhirnya dapat tabu dan tak patut diperbicaraan setajam sila hahaha mengajarlah pencipta lagu juga cipta lagu itu apa yang dilakukan sebelum menciptakan lagu biasanya kan ada orang tuh kalau menulis sepertinya kayak ayah dia harus dipakai yang gimana yang tenang ngepemandangan buka laptop langsung setulis gue tipikal yang kayak gitu ayah rahmani nulis nulis kalau sebagai seorang songwriter nih keritualnya seperti apa yang biasa dilakukan ada dua sih metodenya waktu itu kalau zaman waktu dulu awal-awal tuh gue harus lagi memang mood aja lagi pengen ada pengen ada kayaknya punya cerita begini nih punya nada gini gue bikin jadi nungguin itu langsung? nungguin mood aja kamu langsung ditatet? langsung gini dulu gue kan gak bisa donen iya oh gitu dulu eh bukan yang gitu nah tangannya dia beda begini kalau bedul kan gak gini bedul kan gak gini gimana? gak bisa gini itu makanya akan gini udah segini kayak ini ini minyak lagi bener dari semua lagu elemen berapa yang Verdi ciptakan almost ada semuanya enggak sih enggak 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 semuanya tapi berhasil hati gua maaf dari surga gua cinta sejati Gua Nirwana gua aja semua itu susah semua yang jadi ini yang semua yang jadi video single itu kebetulan lagu-lagu gua 100 aransemen gue kebetulan di elemen itu sekarang malah jadi musik direkturnya jadi gue nge-arrange. Saya sempat dengar Mbak Ido menjanjikan lagu maaf dari surga. Nah itu konsep kolomersinya seperti apa sih? Itu dari Fajar itu Fajar yang punya punya konsep itu terus waktu itu yang aransemen bukan elemen tuh. Pai. Bang Pai tadi. Itu yang tadi memenuhi yang nama panjangnya. Yang nama pendeknya Gua Pai. Pendek lagi. Nah itu dia yang aransemen itu lagu yang sama Ino. Bagus banget keren banget. Masih ya saya sempat dengar tuh kan. Nah itu hasilnya gimana maksudnya untuk untuk karirnya Fair HD ada royalty kah? Ada sesuatu yang bisa didapet dari apa single terbaru dari aransemen itu? Dari semuanya. Dari yang aransemen itu? Malah itu kurang ya. Masuknya ke Royal itu oh nggak tinggi sih penjualan itu. Kalau nggak salah sih 500 ribu kopi. Wah itu kan masih dibuka itu kok. Tapi 2013 ya. 2013 udah jarang ke penjualan tinggi. Ringtone kan masuk ke Ringtone. Ringtone itu. Ringtone ya udah. home bag. Itu waktu itu pas. Ringtone itu jadi dia sesuai. 2010 udah abis-abis ada lagi ya udah kurang bagus. Ada Black Friday waktu itu. Oh udah mulai kasus Spotify? Iya. 2010 loh seterahir ya. Ada kasus kan dulu tuh. Iya 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 oke. Iya saya dulu inget banget tahun. Mau tahu kegiatan saya? itu nih misalnya gitu ya NSP itu ada dulu aku semuda aku udah pakai tapi Saya masih bening, kadang-kadang ada setiap orang tua jadi ring backstreet. Saya, udah siap, udah siap. Kak, lu cepat-cepat, ayah berapa usia dia yang fertig sekarang? Pelin 4, 7, 4, 8 lah. Salah, dia udah 57. Oh, enggak, enggak gitu juga. Saya 52 tahun ini. Serius? Oh, enggak ada kerutannya nih. Ini kalau ini 36 B nih. Serius 52? Kan anak aja paling besar udah 29, tahunnya dia 30 tahun ini. Nika muda? Umur 22. 52 apa ya? 52 kayak gini ya kan. Ternyata saking. Apa yang membuat umur ini enggak terlihat 52? Terlihat 55? Iya, enggak gitu kan. Kayak enggak kelihatan 52, kenapa? Kayak 51 ya. Coba beda setahun. Apa ya? Resetnya lah, apakah tindakan enggak aman? Iya, termasuk awet muda nggak sih? Manusia, manusia itu kalau gue lihat, gue lihat gitu. Itu selalu kalau gue lihat, kalau dia tidak stress pasti kelihatan fresh. Yang bikin kita kelihatan tua itu stress. Berarti gue stress. Kelihatan tuanya. Lu umur berapa, Om Rahman? Di bawah lu, Pak. Om Al-Azol. Iya. Berapa umur? 50. Pas 50. Besok? Oh, besok. Berapa? 73 ya? 74. Oh, 74. Saya 76. 76. 79. Ya, akhirnya kita kepala-kepala tujuh ya. Ah, tujuh. Kelasan baru kemarin saya 51. Sekarang udah 52 lagi. Nah, enak deh. Mas, tahun-tahun yang tahu nih. Kalau empat tahun sekarang, setahun-tahun bisa. Tapi berasa nggak sih, kalau kita dulu waktu masih umur 20, kalau mendengar umur gocap, kayaknya kuat banget ya. Wah, dulu gue kalau bokap gocap itu manggilnya udah aki. Iya kan, bener kan? Dan gue udah aki. Nah, sekarang kita ngerasain di gocap nih. Kalau ini nama Aki beneran. Gue udah aki-aki. Iya, maksud itu tapi nggak berasa gocap kan. Nah, lu nggak maksudnya aki nggak? Itu lah, aki-aki. Bukan dua. Udah punya cucu. Gue udah punya cucu. Hah? Cucu karena cucu kiri ya? Iya. Eh, itu susu. Cucu-cucunya gingsu. Eh, gini-gini, gini, gini. Oh, nyamu. Berapa cucunya satu? Dua cucunya. Dua cucunya. Ini besok tanggal dua gue bulan tahun. Ini anak yang pertama tuh? Anak yang pertama sama anak yang ketiga udah kawin. Nah, ini bagaimana membedakan menjadi ayah dan jadi kakek? Ada perbedaan ya nggak? Ya udah. Sama aja gitu sama dewedanya. Kan, biasa orang udah usia tua, Oh, lagi main sama cucu. Nggak sama anak lagi. Nah, ini udah nggak. Gue nggak gitu sih ya. Nah, gitu. Gue nggak biasa aja. Karena gue jarang, jarang juga. Gue kerja berlulu kan. Tapi kalau cucunya menit aki kayak gini gimana ya? Metal juga masih cucu. Iya. Enggak. Cucu gue kalau ketemu gue cuma minta duit tawang. Ya itu perbedaannya cuma satu. Tambah lagi pengeluaran gue. Aduh, cucu. Padahal dulu kalau orang punya apa? Punya cucu atau kayak tua udah keriput gitu loh. Iya. Iya kan? Dan gue mungkin dikasih gadget ngeliat gue tua amat. Kali gitu. Ada temen saya yang mungkin satu angkatan juga nggak ngomong perdi. Rudi Nugraha. Oh, Rudi Nugraha itu aki-aki tanpa tanda jasa. Hahaha. Nah, itu sebenernya udah tua. Dia nggak tua-tua. Tapi masih muda ya? Iya. Mudanya kayak Ariel itu. Kalau orang Bandung itu orang Bandung. Dia dijajairin sama si Dul. Dul Ahmad Dhani. Kayak seumuran. Iya. Dia, Rudi itu. Dia apa ya. Iya. Karena dia. Polaraga. Iya. Karena dia. Dulu dia sempat. Kena kafein kan. Sekarang udah menemukan kafein kan. Iya. Makanya dia agak awet muda sekarang. Itu kan Band-nya. Band-nya dulu di situ. Namanya kafein. Iya. Kebanyakan kafein ya dulu. Lama banget kan kafein dulu. Dulu. Masih kafein. Minumin teh. Sekarang bikin band lagi. Teh malini. Bukan. Dikotin. Walini. Walini. Iya. Terawin. Nanti di Endos itu. Iya. Bapak kok berjingnya pintar ya. Ya. Sudah malas yang mengakui saya pintar. Tapi ya. Bedu itu. Bedu itu pintar. Asli. Kalau nggak pintar dia nggak bisa ngelawat. Bener. Kalau menurut gue. Soalnya komedian itu pintar. Bener. Bedu itu termasuk yang di industri aktif. Sama siap aja dipasangin. Hidup dia. Iya. Hidup. Wah. Sesama jenis juga kayaknya hidup ya. Hidup. Cuma sama istrinya. Cuma sama istrinya aja nggak hidup dia. Hidup aja. Hidup aja. 13 tahun lupa saya hidup. Hidup aja hidup. Hidup aja hidup. Hidup aja hidup. Hidup aja hidup aja. Kalau nggak. Hidup nggak mungkin gue pas tau deh. Saya bertanya. Nggak mungkin. Berapa tahun gue matang gak biasa gitu. Paling. Yang 14 tahun lagi. Yang awalnya dari cinta sama cinta. Cuman ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Iya kan. Ini memang rumah tangga tuh misteri pak. Iya betul. Jadi kita nggak pernah tau. Dibasangkan sama siapa. Mertahan berapa lama. Kita nggak pernah tau. Gue kadang-kadang temen suka nanya sama gue. Karena kan gue selalu ngomong. Kalau ke istri gue kan. Kalau ada tangan. Thank you sayang. Gitu. Terima kasih cinta. Itu. Ya sayang. Gue selalu begitu sama istri gue. Iya. Istri yang ngasih minuman. Terima kasih sayang. Ini gue pelaku. Minus orang. Iya. Sampai temen gue nanya. Gimana kok bisa mesrai gitu. Sebenarnya tau nggak rahasianya. Rahasian apa? Gue lupa namanya. Sama Anissa. Berarti rumah tangga udah. Enggak. Gantai. Kalau saya pak. Semuanya aman. 22. 38. Ya. Anak pak. Anaknya udah. 28 tahun. Hmm. 28 tahun pak. 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 Kirim. Siap Uca. Ingat Uca. Ingat. Uca. оже. Apa makanya pak. 외모 politics. yang saya tahu image itu kebangun di podcast itu enggak begini ternyata disini pocor dulu ya dulu sebelum Andri Taurani masuk OVG dia yang dipasukin duluan pernah saya nonton di lapor pasalnya emang bocor nah karena apa dia di OVG kelanjut karena teman-temannya takut dia minta jadi perawak iya dulu-dulu elemen gitu dari manajer nggak boleh soliditasnya tinggi juga ya kan dulu ikut itu saya kaya lah bukan kaya-kaya lagi Pak bahkan lucu ini juga sama kayak tahu kan udah ada om-om jadi saya kebetulan saya tuh orang tongkongan kalau bedu itu orang konsep dia tuh selalu kalau mau apa-apa kalau saya nggak bisa karang-konsep ini beliau yang suka konsep dia mau konseptor kalau saya eksekutor justru tapi kalau misalnya lu barengan kan satu grup dulu dicagurkan konsep nah gua nggak bisa caranya konsep gue main aja udah lepas itu enggak gua cuma caturkan-canturkan doang udah nah itu nggak mahal ya susah Pak karena apa yang kita keluarkan tuh orang masih mikir bahwa udah lu bisa keluarin iya karena gua mengikuti lu keluarin apa gua itu ya gitu aja sih sebenernya kalau untuk konsep aduh ampun apalagi suruh stand-up komedian wah saya juga nggak bisa itu Aduh ampun takut lah kalau gak ada yang ketawa gimana itu karena belum dicoba gimana kita bikin namanya BF BF wah bener Verdi wah X3 gede oh iya bener-bener gede BF triple X triple X wah apa nih gede ekstralarts gimana jadi ini kita bikin khusus yang buat yang BF ya tapi gua ajarin ya Ajarin ke BF bener-bener juga tuh bagus yuk nyambung ya Ammar Ammar mau nanya apa lagi sekarang misalnya mau nanya boleh kan boleh-boleh oke ini Madya tadi kan setengah hati-setengah hati kapan tayang sebenernya wah tayangnya kalau saya udah lama tayang Madya hei itu sayang dong nggak sayang aduh tapi tayang, tayang-tayang tapi ini kapan? ini kapan-tari tayang kapan tayang? eh officially missing you jadi lagu tau officially missing you tau dong siapa? nggak tau lah boleh lah Tamiya Tamiya iya loh ini tuh sebenernya Tamiya apa namanya? officially missing you Tamiya emang Tamiya ya? kakakasa dulu penyiar radio Mustang pak oh iya itu masih 15 tahun iya di musik ini bang jadi kita rencana tayang di bioskop bulan Januari tanggal 25 Desen eh tanggal 25 Januari 2024 itu ada ini gak dong? apa namanya? premiere ya? saya mau 20? nggak 20 tanggal 20 Januari premiere tanggal tayangnya 25 Januari oh 20 gue belum bisa kemana? tapi gue kan gue ke Amerika aduh 25 lagu nonton sama band omong iya iya gue mau tuh nontonnya bareng-bareng tuh iya seru main-main enaknya iya sama pemainnya semua iya iya tahun-tahun politik dan film ini politik juga kok politik sih? politik karena menurut saya sebagai calon pulan desa oke ini berarti politik berarti ini disiapkan memang di tahun politik ini iya shootingnya baru dong berarti gue udah lama pak udah lama sebelum saya terjadi ke politik itu film ini sudah saya mainkan wah jadi nggak tau tiba-tiba aja kok saya jadi terjadi politik iya semesta mendukung semesta ku amin semesta mendukung mudah-mudahan jadi doa ya padahal nggak ada apa-apa tuh dulu itu nggak ada apa-apa saya juga nggak tahu saya bisa ada di sebagai calon DPR RI juga saya nggak tahu beneran ini nggak disetik nggak ada nggak serius nggak justru nggak ada kita shooting film ini tapi ini pas momennya politik eh dia nyalek yaudah bedu yang kita kenal lah jangan banyak gaya nanti kalau gak dipanggil bapak lu gak ngeliat muka gue ada yang kayak gitu? bedu! dia gini aja takutnya bedu! aluh lebih saya namanya Harabdu langsung gitu kan tau tadi Harabdu soalnya lo bedu doang orang gak ada yang tau sekarang gak Haramdu di podcast gue namanya juga Haramdu gue tulis itu juga Haramdu luar biasa gak beliau saking kalau di googling searching itu Haramdu keluar jadi kalau lo ketik Haramdu langsung keluar saya kalau lo ketik Haramdu keluarnya bedu tapi kalau ketik Haramdu ya keluar Haramdu semua tentang Haramdu terakhir nih Bang Ferdi pertanyaan yang berat kalau disuruh milih nih pilih musik apa di dunia aktif? musik karena gue gak mungkin gak main musik gue setiap hari bangun tidur jadi gue di piano seneng happy I'm happy when doing some music tuh gue seneng banget pokoknya apapun yang berkait dengan musik orang suka gue seneng gue gak ada itu pun akhirnya gue bikin lagu buat produce orang biasanya gitu kalau ada orang namu mencap dia seneng kalau ada lagunya emong kayaknya gua ingin bangin aja beratnya beratnya beratnyaり beratnya 110 110 tetapi ideal dengan badan dibikinya. Kalau saya nggak-bantet. Perlu maju pantat mundur. Gue kalau di acting itu masih, nah cuman gue senang di acting itu masih ada deg-degan. Jadi kalau ada di... ada deg-deg-deg-deg, tapi kalau main musik sudah nggak ada deg-degannya lagi, sudah mau kosong nggak penontonnya kosong gue nggak ada. kalau saya main film, tapi pas saya main musik, nyanyi itu saya harus dibedekan terbalik, iya karena saya bukan penyanyi iya kan gue juga rasanya gue bukan pemain film, sama 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 gue iya sama, iya kan emang bercapek-capek juga iya maka iya, saya dibedekan, oh kadang-kadang saya dibedekan, ini benar gak sih saya nyanyi, makanya saya dibedekan padahal bukan iya iya, iya kan udah ngerti saya gak nih, ini ben saya nih Pak? nah boleh dong coba sebagai seorang musisi ya, karena pelanggu ben saya ya Pak? misalkan dulu nih Pak beno Raffi Ahmad sih bener, kayak Raffi Ahmad ya wuih berarti gue tau Raffi Ahmad tuanya kayak apa ya? iya kayak gue dong nah ini kita musiknya ya, kita misalkan emang oh udah lu pengen musik Pak kesini gak? kesini wuhh alternatif 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 loh ini gaya-gaya bling ya hehehe mulut dia santan tuh kalo gak Pak hihihi hihihi uuhh suara lu tuh Bening juga senara gue Jadi, take-nya kayak sekali nih Ngeditnya sebulan Jauh banget ya Suaranya Suaranya masuk ya Oke pak, bagi selanjutnya musik saya bagaimana Lagunya juga jualan Lagunya juga masuk, industri masuk Suara lu bagus Nah sekarang dengan basic ini kan gak mungkin Kalau lu ngulain ini sekarang Lu bikin-bikin aja lagu Buat religi, bagus nyanyi Ini lagu siapa ya? Ada lagunya Chrisye itu yang Tuhan-Tuhan juga tuh Oh Tuhan tolong Itu lagunya God Bless Dan kalau ambil nyawa ku Tuhan itu bukan juga religi Lagu God Bless antara kali itu lagi religi juga Yang gimana itu? Walau apa? Walau alam Ada juga itu Wah kayaknya saya bener lagi mati Aduh 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 Itu lagu yang Ya Tuhan kirim dalam Nah itu kan ya Jirir? Bukan, itu lagu Fikir Cinta Bukan Fikir Cinta Bukan Bukan The Rock Bukan The Rock Emang yang Fikir Cinta Bukan Mas Kaki Roll Hahaha 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 Kita gak tau siapa sosok Verdi Tahir sebenarnya Siapa sosok Verdi Elemen sebetulnya Dia ada seorang laki-laki yang memiliki darah seni Apapun seninya dia pasti bisa melakukan Mau sedih tarik suara, mau sedih musik, mau seni acting Bahkan, kadang katakan kalau ini tatunya digabar sendiri Nge-gol Hahaha Hahaha Diggabar sendiri Sikopat Sikopat Keloan Hahaha Hahaha Gabar sendiri Gabar Ada Ada Gila Kayaknya psikopat Hahaha Di badan ada yang di badan juga Ada Penuh Sebeli lukis dia juga suka Ya kan di gambarnya Lukisan juga suka sama lukisan lukisan kan Lukisan suka Setiap hal yang nombol seni Beliau sangat menukainya Bahkan kalau kecoi yang paling suka Hahaha 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 I like me I like me Hahaha I like you Hahaha Tapi Beliau tetap Nomor satu Suka dan cita sama yang namanya seni musiknya itu Sebagai seorang musisi Songwriter Penyanyi Produser Semuanya ya Ya Dan yang paling Eee Orang pasti Gak nyangka Gak nyangka Awet muda Nah Bang Ferdi Terima kasih banyak nih Sudah mempunyai ini Sesuai undangan kita Semoga makin sukses jadi producer Amin amin Eee Di dunia acting Yang paling penting adalah Di bandnya Ya betul Kenapa ini bisa sukses memainkan semua perannya Semua Eee Karya-karyanya Karena Beliau melakukannya Tidak setengah hati Tapi sepenuh hati Iya Sukses juga setengah hati ya Amin Kemudahan Satu juta penonton Amin Amin Sekali lagi makasih banyak ya Sama-sama Udah mau datang di podcast kita di setengah hati Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Sampai ketemu lagi